Intro Hai, jumpa lagi dengan Star Football Tempat berkumpulnya bintang-bintang lapangan hijau Keeper muda asal Indonesia Ryu Unugraha dipastikan bertahan di klub kasta kelima Liga Jepang FUKE United FC Ryu memperpanjang masa bakti untuk satu musim ke depan dengan status pinjaman Ryu Unugraha sudah bergabung dengan FUKE United sejak awal Februari 2020 Kemudian berusaha 20 tahun itu dipinjam dari klub asal G3 League atau kasta ketiga Liga Jepang Nagano Parchero Kami ingin menginformasikan bahwa periode masa bakti Ryu Unugraha yang dipinjam dari AC Nagano Parchero G3 Untuk waktu terbatas telah diperpanjang Tulis pernyataan di laman FUKE United Ryu Unugraha meski lahir di Chikunama, Nagano, Jepang Tapi megang paspor Indonesia Meski begitu, dia di Jepang tercatat sebagai pemain lokal walau paspornya Indonesia Pasalnya, G3 League menerapkan nation partner untuk sembilan negara Termasuk Indonesia Lahir pada 6 April 2000, Ryu memulai perjalanan sepakbolnya di Jepang bersama tim sekolah Yuda Chikunama Hick School Setelah itu dia merintis karir profesional bersama Nagano Parchero Sayangnya, Nagano Parchero belum memberikan kepercayaan kepada Ryu Unugraha Alhasil, dia dipinjamkan FUKE United yang tampil di FUKE Shinitsu Football League Musim lalu, Ryu memang masih meninjam terbang Dia tampil sekali ketika FUKE United berlagak di Ajang Ebro Cup Namun, dengan perpanjangan masa pinjaman Ryu berharap peluang mainnya lebih besar pada musim depan Kepemilikan paspor Indonesia inilah yang membuka peluangnya untuk bergabung Sekolah Timnas Indonesia Senior atau U23 Binaan, pelatih Sintayong Akankah Ryu menjadi solusi untuk posisi penjaga gawang Timnas U23 di kualifikasi PLA Asia? Mari kita debatkan di kolom komentar Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan informasi update dari tim SARFootball Oke, thank you and see you next time Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya